Oke, jadi ini interior dari Toyota Innova Reborn, yang selesai kita pasangin dengan ambience lag ya. Ini langsung aja kita turn on. Nah, ini kita pasangin bagian dashboard depan ini, kemudian door trim kanan kiri, dua baris. Dan juga di bagian ambience platform yang mana bawaannya S10 itu kita ganti juga RGB. Nah, ini juga bisa kita ganti ke smartphone. Tuh, gampang banget. Selain itu juga ada mode metric ya. Nah, seperti ini. Tuh, dia jalan kayak gini. Gampang banget tinggal kalian ganti via smartphone seperti itu. Oke, mungkin dari kalian owner Innova Reborn yang menekan tempat masangan ambience lag seperti ini, bisa langsung hubungin admin kita. Thank you. Nah, ini juga harusnya. Nah, ini juga harusnya. Nah, ini juga harusnya. Nah, ini juga harusnya. Nah, ini juga harusnya.